Saya rekam pertanyaan soal sarapan low-carbo. Apa sarapan saya? Ini real, beneran. Hari ini, ini edamame, kedele. Ini sebegini, dan saya berdua sama istri, jadi separohnya saya. Segini ini saya segitu, di atas segenam ini. Ini berarti kedele, saya sarapan pagi, kedele sedikit tercumput. Lalu apa lagi sarapan saya? Telor. Nah, ini telor dikopiok pakai kelor. Nah, ini makanya iju-iju ini kelornya. Daun kelornya cukup banyak. Karena kelor itu juga multivitamin, multimineral, sampai zinc-nya juga ada. Anti kanker ada, anti diabetes ada. Ini telor, saya, istri, anak. Ini tiga kotong, yang satu sudah diambil istri. Nah, ini puning telor, kenapa ini? Karena istri saya ada kecenderungan kolesterol. Jadi dia makan kuningnya hanya satu. Tapi kalau saya, jadi saya dua telor, sak kuning-kuningnya, ditambah kuning dari istri saya, saya makan juga. Ini dua telor, jadi tiga potong. Jadi ini saya telurnya ini, tambah dua ini, tambah kuning lagi yang istri saya nggak makan, saya makan. Jadi telurnya saya agak banyak. Kadang kalau satu, nanti yang satu ini jam sepuluh, kalau saya lapar, saya makan telor lagi. Ini bicara telor, kalau nggak ada kolesterol, ya kayak saya, sehari saya bisa lima, enam telor, sak kuning-kuningnya tidak masalah. Tapi tiap orang berbeda-beda. Tiap orang berbeda-beda. Nah, ini lihat kuningnya, warnanya masih kuning-oring. Kalau dibuka, dalamnya kuning-oring. Kuning, nggak ada warna biru di sampingnya. Kalau di sampingnya itu warna biru, itu berarti kolesterolnya rusak. Nah, saya, tiap orang punya cara sendiri-sendiri untuk masak telor. Kalau saya beli alat ini, listrik, ya. Jadi ini bisa sampai tujuh telor. Tinggal dibegini, tutup. Nah, ini dikasih air. Nah, jumlah airnya itu menentukan kematangannya. Kalau saya mau tiga perempat matang, maka ada, saya kasih dulu spidol, ya. Segini, airnya segitu, sampai airnya habis, udah, dia mati sendiri. Dia mati sendiri, nanti tiga perempat matang. Atau ada juga yang direbus sampai mendidih, lalu dimatikan, ditunggu tujuh menit, lapan menit, baru diangkat. Jadi direbus, airnya mendidih, dimatikan, tujuh, lapan menit, angkat. Boleh juga pakai merebus. Kalau ini saya pakai ukuran air. Kasih air sedikit, nanti dia airnya habis, mati sendiri. Tinggal pergi aja. Nggak pakai nunggu-nunggu, berapa menit nih, berapa menit nih. Lama-lama saya tahu, kalau airnya segini, mati sendiri. Tiga perempat matang, udah. Ini alat juga belinya di Adaman Sekarang Mayer. Semuanya Tokopedia, Shopee, Bukalapak, ada. Murah lagi juga. Kalau nggak salah, 15 ribu atau 10 ribu, sampai 100 ribu. Ini telurnya. Kalau saya ada ketemu pecel, ketemu karedok, ketemu salat, ini ditambahnya lagi salat. Lalu gimana kalau saya pas nggak ada salat, nggak ada karedok, nggak ada pecel. Terutama sebenarnya karedok itu bagus, karena dia mentah. Lalaban, karedok, maka saya pakainya romil. Nah, romil ini 48 macam sayur dan buah. Nah, karbonnya berapa? Dalam satu saset, cuma 5 gram. Rendah sekali, kita boleh sampai 50 gram sehari. Jadi, misalnya jam 10 lapar, satu lagi boleh. Jam 3 lapar, satu lagi boleh. Sampai mau 5 sehari juga boleh kalau punya duit. Ini kan kalau belinya 3 sekaligus, 400 ribu isinya 10. Kalau belinya 1, 530 ribu. Maka harus pulih 3 sekaligus, biar jatuhnya, satunya 400 ribu, satu bungkus. Jadi, satunya 40 ribu. Kalau saya sehari satu saja. Ini adalah kayak memastikan jenis sayur, buah, dan biji-bijian. Ada chia seed, ada flex seed, ada gedele hitam, ada macam-macam. Sampai 48 macam. Dan disebutnya romil. Rau itu apa? Mentah. Jadi mentah dari erom. Dari erom, erom itu Korea. Sertifikat halal. Jadi mentah itu dia, sayur dan buah-buah biji-bijian, polong-polongan, dibersihkan bakterinya dengan proses enzimatik. Enzimatik itu contohnya air, kasih ekoenzim direndam. 45 menit, kalau 10 menit bakteri mati. 45 menit, pesticida pun hilang. Anda mau setelapan, tapi pasti sehat, rendam. Ekoenzim, air dikasih ekoenzim 1 banding 1000. Jadi ancar sekali. Nah ini saya untuk, kalau sayurnya nggak lengkap. Bentuknya saset, bentuknya bumbu. Jadi saya punya gelas yang untuk ngocok. Yang gelas untuk ngocok, kalau lagi nggak ada sayur salat hari ini, yaudah saya uangkan ini romil, satu saset. Nah, tadi pas ada yang nanya, tuh, P-komplek, kesemutan, sering kebas-kebas tangannya. Beli komplek yang alam apa? Nih, Pekatul. Pekatul, Sari, Orisa. Ini cuma 25 ribu. Bisa 15 kali. 20 kali juga bisa kali. Murah banget. Karena ini dari petani organik di kampung kelahiran saya, yaitu di Karanganyar. Saya lahir di Karanganyar. Kakak saya, kakak kandung saya masih di sana, membina petani organik. Makanya ini 25 ribu. Bisa 15 kali bisa kali satu sendok teh agak muncung begitu. Saya campurkan untuk tambahan vitamin P-kompleknya. Sebenarnya nggak bisa ditambah pun juga romil ini sudah lengkap. Tapi kan saya biar kenyang, nggak makan nasi, nggak makan bakmi, nggak makan roti, nggak makan kue, nggak makan apa-apa. Nggak makan obat. Gulanya stabil seratusan. Kalau dulu 500-600. Udah, cocok aja. Airnya jangan air anget. Nanti kalau air anget, enzimnya rusak. Vitamin nggak rusak. Antioxidan juga nggak rusak. Antioxidan itu Anda kanker. Itu daun sirsak. 10 lembar. Direbus dengan air 3 gelas. Nanti airnya tinggal 1 gelas. Atau tinggal separuhnya. Itu rebusnya berapa lama? Kalau misalnya rusak, nggak berguna. Jadi, antioxidannya tidak rusak. Antioxidan tertentu. Vitamin C juga antioxidan. Tapi vitamin C sudah rusak. 70 derajat sudah rusak. Nah, enzim. Enzim itu yang 40 derajat sudah rusak. 30 derajat sudah rusak. Makanya kalau pakai air anget, seberapa anget itu? Nanti malah sudah dibikin roll. Dibikin mentah. Membuat mentah, tapi bebas bakteri, bebas faktogen, bebas kimia, prosesnya mahal. Jadi, jangan dirusak dengan air anget. Airnya air biasa saja, terus dikocok. maka kita dapat enzimnya. Kita butuh enzim, kita butuh vitamin, kita butuh mineral, kita butuh antioksidan. Kalau telurnya, saya tidak terlalu jelimet. Misalnya telur kampung, telur organik, telur apa, ya telur-telur aja. Memang kalau punya duit, mau organik ya oke, mau selenium X juga oke. Kalau saya ini terus terang, ini selenium X. Karena yang punya peternakan terbesar ayam, telur di Jawa Timur, itu sahabat saya. Jadi, dia ada telur biasa, dia ada telur silenium. Ada juga di Bandung, omega-3 telur. Saya punya teman banyak, saya ini tiap bulan dikasih satu dus, delapan layer gratis. Dia ikutlah nafas. Sebelumnya tidak ikutlah nafas, dia ikut ekoenzim. Karena ekoenzim kan juga bisa untuk menyemprot kandang, ayam, kandang babi, kandang apapun, kandang bebek, bahkan ayam-ayam dikasih sedikit ekoenzim, tahinya nggak bau, sehat. Jadi, saya ngajarin ekoenzim, dan saya pendiri dari ekoenzim nasional. Jadi, singkat cerita, aplikasi ekoenzim pada peternakan. Ayamnya sehat-sehat, nggak ada yang sakit-sakit lagi, yang sakit aja sembuh, lalu saya dapat hadiah. Pak, Pak kirimi telur ya, tiap bulan, Pak, 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 yang 8 layer, tiap bulan, udah 2 tahun, sejak saya ngajarin ekoenzim, sejak itu pula, saya nggak penuh beli telur. Ini telur silenium. Jadi, adanya ya di Indomaret, selalu saya ada. Di Jawa Timur tentunya. Kalau di Jakarta, Bandung, ada anggota PHS yang akhirnya menjadi resellernya ada. Ini silenium. Ada juga omega-3. Telur kampung, ya boleh juga. Ini tadi, edamame-nya tentunya dikukus, jangan mentah. Yang mentah adalah romil. Telurnya itu namanya, silenium egg ini, sebentar, sebentar, ada yang nanya, saya ambilkan grosurnya. Telurnya apa? Namanya top selenium egg. Jadi namanya selenium egg. Di Surabaya, Jawa Timur yang paling pasti banyak. Jawa Tengah, saya nggak tahu kota apa yang ada. Jakarta, ada anggota PHS yang menjadi reseller. Di Bandung, Ibu Sinta itu jual telur ini juga. Ibu Sinta yang ngajarin kesembuhan holistik. Kalau kamp kesembuhan holistik, juga telurnya pakai telur selenium egg. Selenium egg ini, yang saya makan ini dari, namanya, Lucky Forever. Lucky beruntung. Beruntung selamanya. Lucky Forever. Lucky Forever. Selenium egg, ini namanya, Lucky Forever. Umil ini adalah certified USDA. USDA itu sertifikasi bahwa itu organik, betul-betul diperiksa, perkebunannya, masuk Amerika certified USDA. Kebunnya di Korea tentunya, karena air rom ini kan dari Korea. Lalu ada sertifikat hal-halnya. sayur dan biji-bijian. Makanya, kalau yang misalnya, apa boleh buat semua orang? Boleh. Yang nggak boleh buat semua orang itu, misalnya kayak istri saya nih. Telur kuning, jangan. Saya tes DNA, saya laktus intoleran. Saya susu sapi, jangan. Tapi di sini ada kedelainya, tapi sedikit. Jadi bahkan orang yang misalnya, nggak boleh makan kedelainya pun, ini kan kedelainya cuma istilahnya, kan 46, 46 macam, 48 macam. Bayangin, kedelainya pasti bisa jubrit. Tidak masalah. Kalau minum susu kedelai, jangan. Jadi untuk semua orang DNA, tentunya aman. Yang tidak aman itu, yang pantangan-pantangan, misalnya orang nggak boleh makan daging merah, nggak boleh makan daging. Nah ini termasuk vegan. Ini vegan. Nggak ada orang pantangan vegan, tetap harus makan sayur dan buah. Kecuali misalnya, ada orang yang jangan vegan, tambahkan daging. Tapi orang yang makan daging tadi, tetap harus makan sayur dan buah. Jadi buahnya pun buah yang tidak manis, sehingga total karbonya, yang penting total karbo sebenarnya. Jangan indeks glimik. Indeks glimik juga perlu. Misalnya kayak nasi mena, indeks glimiknya rendah. Tapi total karbonya berapa? Jadi kalau makan nasi putih, 2 jam lagi gulanya naik. Nasi hitam, nasi merah, 4 jam lagi gulanya naik. Nasi porang, 2 jam lagi belum naik. 4 jam, 5 jam, ya gulanya naik. Karena total karbo. Nah, total karbonya hanya 5 gram per 1 kali makan. Jadi selain indeks glimik, perhatikan total karbo. Total karbonya itu berapa? Satu buah apukat misalnya, cuma 7 gram, aman. Anda makan 3 buah apukat sehari juga nggak masalah. Ini cuma 5 gram. Anda makan 5 kali juga nggak masalah. Satu hari cuma 25 gram. Gula Anda nggak akan di atas 150. Nggak akan. Apalagi olah nafas, tidur kules. Anda lepas obat, gula 100. 120 paling tinggi. Saya sudah makan. Saya kemarin, saya habis makan 2 jam lagi, saya tes gula saya 93. Dulu 500, 600, 400. Sudah minum obat, masih 250. Karena makannya juga nggak diatur. Makannya harus low karbo. Nah, bicara low karbo, itu bukan indeks glimik saja, tapi total karbo. Total karbonya. Nasi porang, indeks glimiknya rendah. beras merah, indeks glimik rendah. Anda makan sepiring, ya 4 jam lagi, ya gulanya naik. Nggak akan pernah lepas obat. Anda tidak pernah akan lepas obat. Kalau Anda mau lepas obat, Anda harus mengerti juga mengenai total karbo. Selain indeks glimik yang rendah. Sudah rendah, totalnya tetap sedikit. Karena rendah itu berarti lama menjadi gula. Kalau indeks glimiknya tinggi, maka cepat menjadi gula. Nah, kalau jumlahnya banyak, indeks glimik rendah, jumlahnya banyak. Lama-lama gulanya banyak juga. Sehingga makanya HbA1c, rata-ratanya tetap tinggi. Saya sudah makan nasi merah, nasi hitam, saya kok masih tinggi. Total karbonya. Totalnya dikurangin. Banyakin yang sayurnya, seratnya, vitamin, mineral, enzimnya, supaya nanti gulanya bisa terkendali, bahkan bisa lepas obat. rasa-rasanya apa? Rasanya, ini kalau saya tak tambah bekatul, jadi kurang enak sedikit. Kalau hanya romil saja, rasanya nano-nano, kayak sayur dan buah dicampur, kayak jus. kemarin Ibu Rosalia, Pak, saya beli 8 bok langsung, Pak, ketagihan. Enak banget. Sekarang saya, namanya romil. Bisa pengganti nyemil. Tidak ada daripada ngemilnya, pizza, roti, pisang, mau kukus, mau rebus, ngemilnya 48 macam jenis. Coba. Apakah sehat? Tapi kalau nggak punya uang, juga sebenarnya bagus pecel, gaduh-gaduh, karedok, lalaban. Lalaban, penting cuci bersih.